Untuk lebih memahami cerita video ini, silahkan klik tombol subtitle pada video ini Agar bisa lebih nyaman dan mengerti dalam mengikuti alur cerita ini Setelah mempelajari secret file, file rahasia sebelumnya Kali ini kita masuk ke file rahasia selanjutnya Yaitu Jade and Obsidian, anaknya si Alan Scott Jadi bagaimana si Direktur Bones menyikapi file rahasia ini? Ya untuk serengkapnya, video ini akan kita jelaskan Lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe Kalian luar biasa, follow juga ya akun Instagram DC Indonesia Namanya adddc window itu, oke? Ya terima kasih Kali ini kita berada di komiknya Infinite Frontier Sacred File bagian yang ketiga Dengan judul My Brother is Kind of Shadow Terbit pada tanggal 19 Mei tahun 2021 Dengan jumlah halaman sebanyak 14 halaman Ditulis oleh Dan Wethers dan Joshua Williamson Dan digambar oleh Stephen Birney Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Di awal cerita, kita berada di DAO Yaitu di kantornya si Direktur Bones Iya, dia masih konsisten lah berada di ruangan kerjanya ini Sambil menikmati cerutunya Dia mengambil berkas file Jade and Obsidian Mereka berdua adalah putra dan putri Alan Scott si Green Lantern pertama Sambil memegang kaset rekaman Dia pun berujar Oh, kalian berdua rupanya Aku ingat kalian kok Pemain gagal dan mati Dan sekarang kembali dihidupkan Kemudian dia pun memutar kaset rekaman di tape Dan cerita file rahasia dari kedua orang ini pun dimulai Kita berada di markas JSA Justice Society of America Di Battery Park, New York Terlihat si Obsidian yang sedang berpelukan dengan ayahnya Yaitu si Alan Scott Terlihat si Jade yang sedang berdiri di atas rooftop gedung Narasi Jade menyebutkan Dia bisa terbang jauh lebih tinggi Dan dia juga bisa terbang lebih dengan cepat Yang tidak bisa dilakukannya adalah memiliki api di telapak tangannya Yang itu adalah menjadi sumber kekuatannya Yang diwariskan dari ayahnya Meskipun dia ayahnya itu selalu menjaga cincin lenteranya Kemudian dia mati Dan ketika dia dibangkitkan Semua multisemesta juga dibangkitkan kembali Sumber kekuatannya itu bernama Star Hearts Yang merasakan bahwa itu adalah hal yang berbeda Sedikit perbedaan dalam sumber kekuatannya itu Telah menanamkan benih ketakutan pada dirinya Bahwa kekuatannya itu suatu hari nanti akan mengecewakannya Pada saat-saat kritis Kemudian tiba-tiba saudara laki-lakinya yang bernama si Obsidian Muncul menghampirinya Mereka berduapun menceritakan bagaimana selama ini Ketidakhadiran Jade setelah krisis terakhirnya Sekarang dia sudah kembali Ya dia tidak ingat sama sekali Yang hanya terlintas dalam ingatannya adalah Green Lantern Kylie Reiner Dia menjelaskan kepada si Obsidian Bahwa dia sering pergi ke luar angkasa Dengan kecepatan supersonik melintasi planet Untuk bergumul dengan dewa-dewa gelap Dia juga percaya bahwa ini semua membuatnya Agar tetap aman sepanjang waktu Dengan semua yang terjadi di DC Universe Sejak dia dan kakaknya kembali Jade tidak yakin tentang Star Heart Rasanya berbeda sekarang Jadi dia tidak yakin tentang apa peringatan itu Atau mengapa dia mengaturnya Ya dia meminta saudaranya itu si Obsidian Untuk menemani dia Dan menggunakan kekuatannya untuk Membawa mereka berdua ke sumber masalah Sehingga dia dapat menghindari penggunaan Star Heart Ketika mereka tiba di lokasi yang si Jade minta Mereka menyelamatkan seorang pejalan kaki Agar tidak jatuh hingga membuatnya terbunuh Pendaki melakukan dengan lantunan lagu yang dinyanyikan di dekatnya Mereka kemudian melacak sumber suara lagu itu Ternyata mereka disambut oleh musuh lama mereka Yaitu seorang dewa apokaliptik yang dikenal sebagai Kroma Jade mengenalnya Mereka pernah berjumpa sebelumnya Dan berjanji tidak akan kembali ke bumi ini Selama 1 juta tahun kemudian Ya Kroma sebenarnya tidak ingin kembali ke dunia ini Hanya saja alam semesta ini telah lahir kembali Akibat efek dari Dark Knight's Death Metal Kroma memberitahu kedua putra-putri Alan Scott ini Bahwa dia ingin mendengar bagaimana semuanya mati Di alam semesta baru yang lebih kaya ini Karena berbeda dari saat mereka pertama kali bertarung Dan oleh karena itu mereka memiliki kematian yang baru juga Saat Kroma mengingatkan bahwa mereka ingin membuat dunia terlupakan Obsidian menyelubungi mereka bertiga di Shadowland Tempat kegelapan tak terbatas Ya tempat dia terhubung dan mengambil kekuatannya Memperhatikan bahwa si Kroma menginginkan sesuatu yang baru untuk dinyanyikan Si Obsidian bertanya kepada Kroma Apakah mereka ingin bernyanyi tentang Shadowlands? Tentu saja si Kroma yang senang dengan Shadowlands ini Akan menyanyikannya Menempatkan lagu ini di atas lagu yang akan dia nyanyikan Yang akan itu menyebabkan bumi berakhir Obsidian bertanya kepada Kroma Berapa waktu yang akan mereka butuhkan untuk menyelesaikan lagu baru itu Tidak yakin bagaimana mengukur panjang lagu dalam waktu bumi Mereka memberikan perkiraan suatu tempat antara 20 menit dan 15 juta tahun Setelah mendengar jawaban si Kroma Kedua saudara kandung ini meninggalkan Kroma di Shadowlands Jed khawatir bahwa lagu itu mungkin hanya berlangsung selama 20 menit Membuat Kroma kembali dan segera menyebabkan kiamat yang mereka bayangkan Si Obsidian mengatakan kepadanya bahwa jika Kroma benar-benar ingin menghancurkan bumi Dia mungkin akan melakukannya dari tadi Sampai saat itu mereka hanya perlu menikmati waktu yang mereka miliki dan menikmati musik Jed dapat mendengar lagu Kroma dari salah satu sudut terdalam dari Shadowlands Ya si Jed mengupingnya bukan lagi sebuah ancaman tetapi sebuah lagu yang merdu untuk didengarkan Obsidian pun meyakinkannya bahwa lagu itu lagu yang indah Obsidian mengungkapkan semua bagian kehidupan yang buruk sedang menanti mereka Ada sesuatu yang menunggu untuk dijatuhkan Akan tetapi untuk di saat ini mereka menikmati alunan lagu yang masih terdengar oleh mereka Kemudian Obsidian mengajak saudari perempuannya itu untuk menuju ke puncak gunung terdekat Ya si Jed menolaknya dan terbang meninggalkannya sambil berkata kepada Obsidian Aku memiliki api yang ada di telapak tanganku dan ini mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya Mungkin suatu hari nanti itu akan mengecewakanku sampai saat itu lihatlah aku terbang Cerita pun berakhir tanpa melihatkan si Direktur Bones yang sedang mendengarkan rekaman file rahasia dua orang putra putri Alan Scott ini Dan selanjutnya kita akan mencari tahu file rahasia selanjutnya yaitu sekelompok pahlawan super yang bernama The Totality Mereka juga berperan penting dalam serial utama Infinite Frontier Bagikan video ini ke seluruh media sosial kalian Agar teman-teman kalian juga dapat menikmati serunya cerita video komik ini Tekan suka pada video ini Subscribe bagi yang belum Ayo dukung channel ini Agar bisa menghibur kalian semua Tapi yang terpenting dari itu Tetaplah selalu berpikir positif Salam DC Indonesia Karena kita berkintadisi dari Indonesia See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax